para pembahasan suyanto.id ketemu lagi dengan channel pendidikan anda ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan ilmu dan juga merupakan platform untuk belajar sepanjang hayat nah kali ini kita masih berada pada tema kesehatan holistik dan tentu saja narasumbernya masih dokter-dokter Ustadz Zainal Mutakin Sofro. Beliau dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah saudara, para pemirsa dan para pendengar atau usiah dokter Zainal mohon bisa membantu kami untuk subscribe video-video Ustadz Zainal. Mengapa? Supaya video-video itu ditaruh oleh Google di halaman pertama. Sehingga ada peluang untuk bisa dilihat banyak orang. Ini artinya kita merupakan ibadah tausiah untuk amar ma'ruf media sosial. Nah saudara-saudara media sosial di luar sana banyak sekali yang kontennya itu tidak mendidik bahkan menjadi predator pendidikan karakter kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon bahwa para pemirsa atau usiah Ustadz Zainal bersedia klik subscribe. Karena dari data statistik yang diberikan YouTube bahwa para pemirsa video Ustadz Zainal baru yang subscribe baru 8%. Insyaallah minggu depan kita rame-rame untuk klik subscribe semua. Nah kita sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah apa kabar dok? Kabarnya baru pulang dari Python. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Nah dok ini ada pertanyaan seorang sahabat bahwa bagaimana kalau untuk mengatasi miyum. miyum itu makanan apa dok? Sebetulnya. Alhamdulillah. Atau matang apa? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalnya istilah miyum itu kan asalnya dari otot itu. Otot? Iya. Terus mengapa ada ilmu otot yang dinamakan miyologi. Oh miyologi. Oke. Maka ada baiknya kalau kita lengkapi, miomnya itu biasanya dilengkapi dengan istilah uteri. Uteri, jadi mioma uteri. Ini harus komplit, supaya fokus kita pada rahim. Uteri itu dari kata uterus. Uterus atau rahim. Di situ berarti komponen ototnya itulah yang bertambah. Bertambah sehingga, minta maaf Prof, ini sangat mengganggu pencengkeraman ketika menstruasi misalnya. Sehingga cenderung nanti pendarahannya jadi banyak. Dan sakit dong kalau punya miom. Noseu sebetulnya ya nggak sakit. Cuma mules saja barangkali. Karena kebetulan saya kok nggak punya. Memang menarik Prof. Organ-organ dalam kita ini sebetulnya diapa-apakan nggak pernah nyeri. Tapi yang paling menarik Prof, organ dalam kita itu kalau punya masalah, itu dilaporkan ke permukaan. Usus buntu. Usus buntu itu nanti nyerinya di perut kanan bawah. Sebetulnya ususnya sendiri dipotong-potong juga terasa nyeri. Hebatnya tubuh kita. Mengapa ada istilah revert pain. Revert pain. Jadi rasanya nyerinya itu di alihkah. Di permukaan tubuh. Jadi sekali lagi Prof, kalau ditanya gimana rasanya itu, nanti tergantung laporan ke permukaan tubuhnya itu. Dan laporan itu dari masing-masing sangat unik dok ya. Jadi seperti yang saya alami ketika saya menderita herpes misalnya saja. Saya itu nggak merasa apa-apa. Alhamdulillah. Hanya orang lain disentuh saja sakitnya luar biasa. Saya nggak merasa. Itu mungkin pada kasus meum, usus buntu itu juga berlaku seperti itu dok. Kira-kira. Sebetulnya begini Prof. Kita kenal ada istilah nilai ambang nyeri. Jadi ini ya kembali kepada kepribadian. Kalau kepribadian orang itu terhadap cobaan itu ya. Maksud saya loh pasien saya itu belum disontek itu sudah jondel loh Prof. Jadi sekali lagi kembali kepada bagaimana penerimaan tadi. Jadi sekali lagi memang kita di dalam respon itu Prof. Itu seperti lampu traffic light aja itu. Ya. Yang hijau itu ya responnya kalem. Kalau kuning ya sangat reaksinya itu. Panik. 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 Kalau yang merah itu ya sudah menyerah. Menyerah. Justru yang merah itu nilai ambang nyerinya itu dinaikkan. Sehingga walaupun dia tidak terasa nyeri ketika. Kalau dadu perang. Itu kalau merasa nyeri ketika di unit gawat dana. Tapi ketika perang dia nggak terasa ditembak. Begitu nggak sakit. Itu bukan berarti sakti loh Prof. Itu berarti nilai ambang nyerinya itu dinaikkan. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan Prof tentang mioma. Mioma itu yang harus dicatat Prof. Itu posisi organnya itu di bawah diafragma. Oh di bawah diafragma. Jadi berpotensi untuk ke daerah merah itu. Itu merahnya old rages. Jadi kita itu harus senantiasa happy. Apalagi ketika terkena miom tadi. Itu jangan dilipat gandakan dengan suasana kesedihan. Ketakutan. Aku kok koyong ini. Cara penerimaan ini yang harus dipertengikan. Jadi sudah fitrahnya rahim itu di bawah diafragma. Itu memang terhadap paham Ibrahimnya. Karena depresi. Jadi karena sedihan. Mengapa ada kasus-kasus. Misalnya ada anak remaja yang mengalami histeri. Konversi. Jadi dari asrama diotong-otong mahasiswa banyak teman-temannya. Karena sebenarnya dipicu oleh potos cinta. Jadi histeri. Histeri ini dengan rahim tadi. Konversi. Jadi diubah. Jadi kalau kena mioma. Itu harus tetap optimis. Bersuhariah. Melakukan tiga hal. Seperti vocalization. Breathing. Posture. Oleh karena itu olahraga saya kena itu salah satu. Salah satu cara untuk mensikapi ketika orang punya mioma. Betul, Kak Dok? Jadi ini menarik, Rob. Olahraga itu sebetulnya kan untuk mengembalikan kepada kondisi seimbang. Kalau kondisi seimbang itu justru nanti akan membantu proses penyembuhan. Mengapa ada pembengkapan yang cukup berani loh, Prof. Exercise is medicine. Oh, exercise is medicine. Olahraga itu obat loh. Betapa tidak, Prof. Karena juga mengenal pola FITT. FITT. Frekuensinya. Seperti minum obat. Setiap kali sehari. Ini berapa? Nah, intensitas. Dosisnya berapa ini? Apa? Dikit atau banyak? Ya lho, orang yang bawa ke rumah itu satu kantong obat gitu ya. Bosen itu, Prof. Kemudian time. Duration-nya. Dan juga tipenya obatnya itu apa. Sehingga persis yang disampaikan, Prof. Itu sangat bagus. Jadi berolahraga yang mengacu pada FITT. Frekuensi intensitas. Supaya kesempatan muncul kembali. Tetapi salah satu yang harus diperhatikan, Prof. Olahraga itu tidak boleh berlebihan. Berlebihan, ya. Jadi istilahnya ya secukupnya saja dengan intensitas yang sedang makan. Ya, Prof. Dok, meyoma. Itu biasanya pada usia berapa, dok? Ya, saya kira, Prof. Karena ini hubungannya dengan hormonnya. Jadi kembali kalau munculnya meyoma itu ya Imbalancing hormon-hormon yang berkaitan dengan reproduksi tadi. Sehingga muncul itu ya diperkaitan dengan saat-saat perubahan-perubahan itu. Maka saya terbalik dengan Islam Prof tadi. Olahraga itu memang sesuatu yang tidak bisa di-abekan begitu saja. Lebih-lebih pada masa-masa remaja itu terjadi sepul. Jadi apa yang kita namakan pertumbuhan atau pertumbuhan yang sangat praktis, Prof. Jadi ini sebetulnya sangat rawan terjadi kesimbangan hormon. Yang juga bisa menyebar ke sistem sirkulasi, Prof. Sebagai saya kenal ada istilah P-O-T-S. 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 Postural, portotel, tartik, tartikardi, sindrom. Ketika bangun tidur, jantung itu seperti orang lari-lari. Jadi bisa mencapai 130 per menit. Atau selisihnya dibandingkan kalau berbaring dan berdiri bisa mencapai 30. Ini menunjukkan bahwa usia-usia remaja itu adalah usia-usia yang pertumbuhannya sangat cepat sekali. Kadang-kadang juga bisa mempengaruhi perilaku. Sehingga adik-adik kita ini yang masih remaja itu memperlihatkan yang kadang-kadang kita sendiri kalau mikir jodek. Pada sepeda motor nggak pakai helm, ngebut. Itulah ciri-siri betapa hormon-hormon yang sedang bergesa. Termasuk itu tadi pertumbuhan dari otot-otot rahim itu ya. Jadi ketika orang punya mioma, kemudian olahraga. Artinya hormon-hormonnya itu bisa diimbangkan. Bisa di seimbangkan sehingga berada pada homeostatis. Ujung-ujungnya adalah homeostatis tadi. Kalau sudah homeostatis, insya Allah aman itu, Prof. Oleh karena itu saya kira kalau punya mioma, rajin olahraga, itu kan peluang hormonnya seimbang itu sangat besar. Sehingga dia bisa pulih kembali peluangnya. Yang minimal ya tidak progres. Tidak progres terus dikembang terus. Jadi nggak boleh panik. Nah, kenapa kok nasibnya pada otot di situ, Prof? Kok nggak otot yang lain gitu misalnya? Ya, menyangkut sistem reproduksi, Prof. Yang pada kawan-wanita, itu kan hormon-kawan itu dengan sistem reproduksi menikau. Ya kalau kita kembali ke hirafi. Nah, hirafi. Jadi sistem saraf yang mengatur homeostatis itu adalah hirafi yang terendah adalah yang old. Begis tadi. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Maka sekali lagi, hubungan antara lampu kuning dan merah itu harus disinformkan, Prof. Jadi Prof usul. Saya panik. Don't worry, we're happy. Panik berarti lampu kuningnya itu menekan terus yang lampu merah, Prof. Nanti akhirnya terjadi jondil. Ditekan-tekan terus. Tapi akhirnya organ-organ dikembangkan. Oh ya, ya. Jadi memang faktor itu ada saraf psikologis sangat-sangat menentukan bahwa kita itu hidup berimbang. Nah, kalau padanannya, dok, kalau pada pria itu apa? Karena pria kan nggak punya kandungan. Oh ya, Nosewi. Kalau padanan ini, Nosewi, kalau dipaksakan, di dekat-dekatkan itu, kalau kaitannya dengan hormon itu adalah kelenjar prostat. Oh, kelenjar prostat ya. Kandungan prostat ini sebetulnya menunggu usia 50 tahun lho, Prof. Jadi, pada usia 50 tahun itu terjadi gangguan kesimbangan hormon, sehingga lagi-lagi, Prof, alternatif yang terbaik adalah olahraga tadi. Olahraga. Olahraga yang teratur dan terukur, sehingga pertumbuhan prostat itu tidak muncul. Jadi, luar biasa ya. Jadi, ketika orang tidak olahraga itu sangat rentan. Sangat rentan. Otot-otot kita itu bertumbuh yang tidak sesuai aturan. Gitu, dok ya. Tidak proporsional gitu. Betul. Karena dipicu oleh gangguan keseimbangan hormon. Berarti kalau perusahaan tidak holistik, maka itu yang dihajar hormonnya. Persis. Jadi, apalagi tadi yang perlu di-highlightin, kata-kata panik, kata-kata hampasit, itu justru malah merugikan, Prof. Karena dengan demikian, keseimbangan itu semakin tidak menentu. Kembali kepada stif-stif tadi. Baiklah, dok. Saya kira ini sudah merupakan tausia yang sangat-sangat bermanfaat bagi kesehatan kita secara holistik. Para pendengar yang misalkan untuk menjaga meum itu harus olahraga. Juga yang sudah punya, jangan panik, hidup senang, bahagia. Insya Allah, itu akan tidak menjadikan progresnya itu terlalu cepat. Paling tidak stagnan. Gitu, dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga yang prostat-prostat ria itu. Tapi kita suatu ketika akan membahas prostat secara lebih dalam supaya ada keadilan. Mengapa meum dibahas, kok prostat tidak. Nanti kaum lelaki dikira didiskriminasikan, dok. Bang Cinde, Bang Ciladat. Bang Cinde, Bang Ciladat. Ngedok, matur-matur atas kehadirannya. Insya Allah, minggu depan kita kembali dengan tema apakah prostat atau vertigo. Biar para pendengar penasaran, dok. Alhamdulillah. Kita kira yang punya vertigo biar sudah antri, yang punya prostat juga sudah antri untuk mendengarkan tausia dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.